Sobat, kurang lebih tiga bulan terakhir sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, Kota Kupang ramai dengan diskusi politik pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2024. Ada lima pasangan calon yang ditetapkan menjadi peserta pemilu di Kota Kupang. Pertama, Alexander Funai dan Syak Nuka diusung Demokrat, Partai Buruh, Garuda, PBB, dan Gelora. Kedua, Jonas Salean dan Sukar dan Aloisius diusung Golkar dan Hanura. Ketiga, Joret Hajoh dan Theodora Taek diusung Nasdem dan PKB. Keempat, Jeffrey Riwo Kore dan Adina Duanurak diusung PDIP, Perindo dan PAN. Dan kelima, Christian Widodo dan Serena Francis diusung Gerindra dan PSI. Dari lima pasangan calon ini, ada tiga pasangan sebagai pendatang baru. Sedangkan dua pasangan lainnya merupakan pemain lama yang pernah memimpin dan mengukir sejumlah prestasi di Kota Kupang. Isu politik pemain lama dan pemain baru pun dimainkan dalam pentas diskusi masyarakat. Hal itu terdengar jelas dalam berbagai kesempatan sosialisasi, debat publik, dan kampanye terbuka. Dua pemain lama, yakni Jonas Salean dan Jeffrey Riwo Koreh yang pernah memimpin Kota Kupang, saling unjuk prestasi dan saling sindir, termasuk dalam debat publik. Di saat dua pemain lama ini saling unjuk kekuatan politik, saling menjatuhkan dengan mengumbar sejumlah masalah. Ada tiga paslon lainnya maraton bersosialisasi, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelayanan publik. Seperti yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut lima, Christian Widodo dan Serena Francis dengan tagline Jason. Walau dianggap masih sangat muda, belum mampu, masih sangat kecil atau bocil alias bocah cilik berpolitik, keduanya santai dan tenang, menutup telinga dan terus bekerja keras. Pada momen terakhir, di panggung kampanye Akbar, dua politisi muda ini mengundang Kaesang Pangarap selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia untuk memberi dukungan moral. Setidaknya kehadiran Kaesang Pangarap mempertegas dukungan untuk paket CESAN. Mari kita tunjukkan bahwa bocil bisa pimpin Kota Kupang. Kita buktikan anak muda yang punya pengalaman bisa pimpin Kota Kupang. Jauh lebih baik dari senior-seniornya, begitu kata Kaesang dalam kampanye Akbar pasangan CESAN. Dan kerja keras keduanya mempertegas kata bijak, hasil tidak mengkhianati usaha atau hasil tidak mengkhianati proses. Berdasarkan hasil sementara dari rekapan tabulasi C1 Plano oleh tim CESAN Center, dari 552 TPS di enam kecamatan 51 Kelurahan, dua tokoh muda ini keluar sebagai juara dari pertarungan politik. Mereka berhasil mengantongi 36,29 persen dengan total suara real 68.853 suara, tertinggi dari lima pasangan calon yang tempur di Kota Kupang. Pada urutan dua direbut oleh pasangan calon nomor urut empat Jeffrey Riwo Kore dan Adinda Leburaya yang memperoleh hasil sebesar 26,45 persen atau 50.192 suara. Antara pasangan CESAN dan pasangan Jeffrey Adinda terdapat selisih 18,600 suara. Selanjutnya, pada urutan ketiga ada pasangan calon nomor urut dua meraih 21,81 persen. Urutan keempat direbut oleh pasangan calon nomor dua sebesar 8,12 persen dan pada posisi kelima direbut oleh pasangan nomor satu sebesar 7,33 persen. Data CESAN menunjukkan total warga yang memberikan hak politik dari 552 TPS sebesar 189.751 suara dari 275.491 daftar pemilih tetap. Jika dipersentasekan, maka terdapat 68,89 persen warga yang memberikan hak politik. Tim CESAN menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang yang telah bekerja keras dalam mendukung kelancaran proses pemilu. Kerja keras dan kerjasama dari warga Kota Kupang sudah memberikan hasil. Dinamika politik telah usai dan saatnya rekonsiliasi, merangkul, memimpin, dan membangun Kota Kupang. Kerendahan hati harus tetap dicunjung tinggi dalam memimpin dan memastikan warga Kota Kupang mendapat perhatian di semua sektor tanpa diskriminasi. Persatuan dan gotong royong juga harus dibangun menuju Kota Kupang yang tangguh, maju, dan inklusif. Demikian Sobat Kami Kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.